Sakit hati dengan polisi, Roida nekat lempar sandal ke Jakowi. Roida Tampu Bolon, wanita fenomenal yang nekat melempar sandal ke arah Presiden Republik Indonesia punya jejak rekam yang buruk terhadap polisi. Informasi diperoleh TribunBedah.com, Roida Tampu Bolon ini pernah berapa kali membuat heboh kantor polisi. Ia kabarnya pernah dilaporkan sudah mati oleh suami dan keluarganya di Disduk Capil, Kabupaten Samosir. Karena itu pula, Roida sempat melaporkan sejumlah pihak ke Polres Samosir. Bahkan saat itu, Kepala Desa Janji Matogo, Kecepatan Onan, Runggu. Pantas, Gultom sempat diperiksa Polres Samosir. Namun, kasus ini tak kunjung kejelasan. Ia pun diketahui tinggal di Pulau Brayan, Kota Pedan. Pada tahun 2018 silam, ia pernah meruding polisi di polisi percut situan melakukan publik. Setelah itu, Roida hendak membuat laporan. Namun, dia mengaku diminta uang oleh dua orang petugas SPKT. Setelah mengaku menjadi korban pungli, Roida pun kesana kemari berupaya melaporkan kas pungli yang ia alami. Roida, tanpa bolon, juga pernah membuat ribut di Polis Samosir. Ia pernah terlibat cekcok dengan anggota provas Polis Samosir. Dalam video yang ada di Facebook, milik Roida ia terlihat memakai-makai anggota provas tersebut. Bahkan, anggota provas itu sempat mengecek Roida dengan sebutan cuma ingin menjadi sensasi. Dalam video tersengar bahwa anggota provas itu mengaku pernah membantu Roida. Namun, setelah harta Roida habis terjual, wanita tersebut pun mulai mengamuk dan menuding polisi yang bukan-bukan. Terakhir, dalam unggahannya di beda sosial, Roida tampak menampilkan foto-foto akabit penjaksua Tampu Bolon. Akabit penjaksua Tampu Bolon adalah mantan Kapolres Samosir yang kini menjabat sebuah Kapolres sebelawan. Dalam unggahannya, Roida menyiung soal kasus laporan kematian terhadap dirinya oleh suami. Padahal saat itu, ia masih hidup. Terima kasih telah menonton!